Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bapak ibu Jumpa lagi di channel kedai VRPAUD Nah kali ini saya akan menjelaskan Cara untuk menjalankan Aplikasi Invox atau SPP Untuk jenjang PAUD berbasis Excel VBA Untuk jenjang TKKB SPACE dan TPA Di panduan yang pertama Nah bagaimana cara instalasinya Silahkan disimak mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa di like dan di subscribe Bapak ibu dan teman-teman Untuk proses Langkah atau langkah-langkah Pada saat bapak ibu pertama kali Menggunakan aplikasi ini Yang pertama Bapak ibu silahkan buat satu folder Di tempat yang aman dan mudah Diingat oleh bapak ibu di laptopnya Masing-masing Nah kemudian setelah dibuat folder Bapak ibu silahkan ekstrak file Kedalam folder yang telah dibuat Tadi Kemudian yang terakhir Lakukan ekstrak Lakukan unblock pada aplikasinya Nah seperti apa Langsung saja biar jelas kita Praktik Bapak ibu Nah disini Pertama-tama Seperti di awal saya sampaikan Kita buat satu folder Di tempat Di mana bapak ibu Menyimpannya ya Jadi sekali lagi Silahkan bapak ibu Buat satu folder Di tempat yang Bapak ibu ingat Yang bapak ibu rasa aman Silahkan dibuat satu folder Contoh kita buat satu folder dulu Klik new Klik folder Kita masukkan misalnya AP Infact SPP Misalnya KB Upin Ini contoh saja ya Nah kemudian kalau sudah Dibuka foldernya Klik kanan Kemudian pastikan Ya dari hasil downloadnya Ya seperti itu Biar lebih ceras Kita besarkan Nah setelah bapak ibu Mempastikan Di folder yang sudah dibuat tadi Langkah berikutnya adalah Melakukan proses ekstrak Ya Pastikan di laptopnya Sudah ada aplikasi Winrar Nah bapak ibu Klik kanan Ya seperti ini Di file aplikasinya Klik kanan Pilih Winrar Kemudian Pilih ekstrak here Seperti ini Pilih ekstrak here Seperti ini Dan akan Menghasilkan Satu folder Baru Yang berisi aplikasi Dan isi-isinya Nah bapak ibu Silahkan Dibuka Hasil ekstraknya Di sini Di double klik Dan kita akan Menemukan Tiga Ya Menemukan Tiga file Yang pertama Folder aset Ada akun Dan ada aplikasi Ya Nah sekarang kita bahas Yang folder aset Nah bapak ibu Folder aset ini Merupakan Folder pendukung Ya Yang merupakan Satu kesatuan Dengan aplikasinya Yang ini Nah di folder aset ini Nanti bapak ibu Ada Folder Folder Yang nantinya Ini salah ya bapak ibu Salah Salah Ini Membuat view Nah sekarang kita buat Agak besar Nah di dalam aset itu Ada backup Ada folder backup Ada download Ada icon Laporan Dan foto Nah menu backup ini Bapak ibu Folder backup ini Untuk menampung Semua data Data yang di backup Dari aplikasi Ya Jadi ada Di aplikasi Ada fitur backup Agar nanti Bapak ibu bisa melakukan Backup dan penyimpanan Kalau misalnya Aplikasinya error Atau apa Bisa di resort kembali Seperti itu Nah kemudian Ini sini ada Folder download Ini untuk menampung Semua file Yang di download Dari aplikasi Ya Seperti itu Misalnya Data siswa Kemudian pembayaran Dan lain sebagainya Bisa masuk ke Menu download Kemudian laporan Nah laporan ini Berfungsi untuk Menampung semua Ya Jenis laporan Yang di download Di menu Laporan Seperti itu Baik bapak ibu Kemudian File yang kedua Ada akun Nah akun ini Di dalamnya ada User dan password Yang digunakan Yang nantinya Bapak ibu bisa Menggantinya Ya Kemudian yang terakhir Adalah aplikasinya Ya Excel VBA Nah untuk Melakukan Menjalankan Aplikasi ini Terlebih dahulu Kita harus Melakukan Unlock Caranya Klik kanan Kemudian Pilih properties Seperti ini Kemudian Bapak ibu Di properties Itu ada Di bag paling bawah Ada attribute Ada read only Hidden Advanced Kemudian security This file Came from Another computer And Might be Blocked To help Protect Blah 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 Bapak ibu Beri centang Atau checklist Di unblock Seperti ini Di unblock Kemudian klik Apply Kemudian klik Oke Langkah berikutnya Bapak ibu Tinggal jalankan saja Nah untuk Menjalankan aplikasi ini Bapak ibu Perlu diingat Setiap kali Bapak ibu Akan menjalankan Aplikasi ini Harus melalui Folder ini Jangan folder yang Di Bukan Excel yang Ada di Excel ya Sini saja Langsung dibuka Dijalankan Nah seperti ini Tinggal bapak ibu Masukkan Seperti ini Kemudian klik Masuk Login Success Welcome to Application Nah seperti itu Keberhasil Dan ini Tampilannya Nah inilah bapak ibu Tampilan dari aplikasinya Silahkan Dilihat Lihat Dan aplikasi ini Diperuntukkan Untuk teman-teman Anggota grup WA Privat Silahkan Dimanfaatkan Baik bapak ibu Dan teman-teman Inilah yang bisa saya sampaikan Silahkan Disimak Video panduan yang kedua Untuk penggunaan aplikasinya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh